ini deh pelajaran pertama mengendarai mobil otomatis yang pertama mungkin kita pelajari adalah jenis-jenis personal yang ada di mobil otomatis beda-beda mobil otomatis beda-beda tapi pada umumnya ada P ada R ada N ada D ada mobil lain nanti ada nomor dua segala macem kemudian ada knop buat ngunci mindain personal link knop pengalaman jadi yang pertama fungsi GGP adalah pada saat kita parkir mobil kendaraan dalam keadaan mati ke kita dalam keadaan berhenti rem kaki dalam keadaan terinjak toon nah kemudian R ini untuk reverse atau mundur jadi gigi mundur sama kayak di manual ada gigi mundur kemudian N gigi normal ini dipakai untuk kalau misalnya kita di lampu merah berhenti sebentar kemudian jalan satu menit dua menit itu ditaruh di N kemudian D adalah drive untuk mobil otomatis semua pergerakan dan ke depan itu pakai D jadi analogi di manualnya ini D ini adalah gigi 1 gigi 2 gigi 3 gigi 4 gigi 5 itu di D semua jadi nanti kalau mobil otomatis itu jalan giginya tuh di D semua di D aja berhenti udah nggak usah dirubah-rubah di D aja mau digas mau rem mempercepat memperlambat itu tuasnya ada di D kemudian terakhir adalah L L ini adalah untuk ke apa namanya low gear tapi kekuatannya tinggi jadi kalau misalnya kita merambat naik gitu di perbukitan atau kita merambat turun gitu di perbukitan jalannya pelan-pelan pelan-pelan banget gitu ya mungkin 10-5 km 10 km per jam itu pakai L nah jadi itu yang utama di gigi mobil otomatis kemudian sekarang berikutnya berikutnya adalah bagaimana menstutter atau menyalakan memulai mobil otomatis yang pertama adalah posisi ada di P yang berikutnya adalah mobil masih dalam keadaan mati yang ketiga adalah rem tangan dan dalam hal ini mobil nisan adanya rem kaki ya jadi rem kaki dalam keadaan mati nah udah siap semua yang pertama dilakukan adalah untuk menstutter di injak pedal rem pada saat di injak pedal rem maka mobil tertentu tuh ada indikator kaki menginjak rem kemudian stutter untuk memulai jadi coba kita mulai stutter nanti beda-beda mobilnya ada yang stutternya masih pakai manual ada yang sudah pakai elektriknya kita mulai bismillah nah itu dalam keadaan gigi di air kaki menginjak rem kemudian kita stutter nah ini mobil dalam kandis ini nyala kita lihat biar nggak panas kita nyalain AC dulu untuk bagusnya kita kita tunggu beberapa menit 1 menit 2 menit gitu untuk mobil agar dia bisa melumasi seluruh engine nya dan RPM nya di idle di bawah 1000 itu pelajaran pertama untuk mengendarai mobil otomatis sampai jumpa pelajaran berikutnya sampai jumpa pelajaran sampai jumpa pelajaran